Yo, what's up guys? Good morning, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya ya Apa kabar kalian ya? Good morning, awali pagi ini dengan senyuman guys So, pagi ini aku akan coba berbasikal ya Nah, ini basikalnya Nanti kita akan coba naik sepeda dan keliling kampung So, aku akan tunjukkan ke kalian semua Suasana kampung seperti apa ya Dan untuk pukul jam segini Itu biasanya orang sudah keluar ke kebun Keluar pergi kerja, keluar sekolah dan lain sebagainya Nanti kita akan coba keliling kampung ini Dan kita akan coba bersarapan di warung desa Warung kampung Jadi aku tunjukkan sarapannya orang kampung itu seperti apa So, jangan lupa subscribe yang belum Dan tonton videonya sampai habis So, let's go! Oke guys, sekarang ini kita breakfast dulu Di sini itu sarapan pagi ya Sarapan paginya itu seperti ini Lihat Udangnya 2 Terus ada Tahunya Ini gak pakai sudu guys Di sini itu Pakai ini namanya suru Ini daun pisang ya Sama teh hangat Ini Kuah santan Seperti ini aja Ini ada tahu Udang 2 Tahu Biasanya ada tempenya Tapi kali ini gak ada Udah habis Sebab ini Apa? Selalunya Warung ini tuh rame banget Cuma aku datangnya itu udah agak siangan Ini udah jam 7 pagi Jadi sepi Nah itu peniaganya Sambil makan kerupuk So, kita makan dulu guys Biasanya itu ada Ada gorengan ya Contohnya tempe goreng Dan bakwan Tapi kali ini udah habis So, kita makan ini aja Bismillahirrahmanirrahim Makan coklat Ini adalah Nakanan sarapan paginya Orang kampung Legendnya ini guys Di Malaysia gak ada Sudunya pakai Daun pisang Mantap Bisa banyak juga Makan coklat Dia tuh kuahnya kuah santan Dia gak pedas ya Dia ada manis Creamy santan Terus Agak pedas dikit Tapi gak pedas samet sih Manis minum Dan nasinya itu Pulen Aku habiskan dulu Jangan lupa subscribe guys Ciao Oke guys Kita naik sepeda Nah jalannya cukup bagus Disini Bagus Ini perkampungan ya Perkampungan Ini kita masuk Di perkampungan Oke guys Ini adalah Masjid ya Ini masjid Di kampung aku Dan di depannya Ini adalah Madrasah Ibtidakiyah Yaitu adalah Sekolah rendah Tapi disini Ada ugamanya Ada ugama ya Dan ini Madrasah Menengah Yang warna biru itu Jadi ini di halaman masjid Ini selalu Kalau pagi ini Anak-anak baru masuk sekolah ya Tapi diorang akan Solat duha dulu Di dalam masjid sini Sebab ini berdepan Dengan sekolahan Anak-anak ini Jadi ini cukup meriah Dan seragam sekolah disini Itu warna merah putih Untuk hari isnin Dengan selasa Nah seperti ini Budak-budaknya Dan di madrasah ini Itu menggunakan Jilbab ya Menggunakan tudung Dan yang laki-laki Menggunakan Kopiah Songkok Bukan kopiah Songkok Nah ini Madrasah Menengah Sekolah Menengah Dan ini Juga sekolah Menengah Ini Kalau laki-laki Dia akan Menggunakan Songkok Seperti ini Dan dia Sudah tidak Menggunakan Merah putih ya Tapi dia Menggunakan Biru Putih Tapi wajib Menggunakan Songkok Dan sekolah disini Muridnya Alhamdulillah Cukup rame Cukup banyak Dan semoga Sukses Untuk anak-anak ini Oke guys Kita melanjutkan Lagi Perjalanan Untuk Naik gunung Kalau boleh Tapi kalau Tidak boleh Patah balik Ini adalah Perkampungan Di desa Dan Kita bisa Lihat disini Masih Asri Dan masih Banyak Kebun-kebun Seperti ini Ada jagung Di sebelah kiri Dan ini Ada pabrik Juga Untuk jalan Ini Dia akan Naik turun Sebab ini Sudah menaiki Gunung Dan disini Memang Udaranya Super Sejuk Dan Fresh Jika kita Melihat Pandangan Yang hijau Seperti ini Wow Luar biasa Rasa tenang Di pikiran Kalau kita bisa Melihat Seperti ini Dan Banyak sekali Disini Tanamannya Itu Ubi Dan Untuk Perumahan Disini Termasuk Jarang-jarang Juga Disini Banyak lagi Lahan yang Kosong So Jalanan disini Ini cukup Mulus Untuk Pergi ke Celah-celah Kampung Itu Semua Sudah Ditar Di Aspal Dan Memang Sudah Bagus Pembangunan Indonesia Semakin Bagus Dan Semakin Maju Semoga Kedepannya Dan Memang Tak Dinafikan Lagi Kalau Udara Di Perkampungan Itu Memang Sejuk Banget Dan Memang Fresh Kita Terasa Hilang Beban Jika Kita Memasuki Pegunungan Ataupun Perkampungan Yang Begitu Asri Seperti Ini Dan Disini Kita Ketemu Teman-teman Yang Sama-sama Juga Naik Sepeda Basikal Dia Ini Memang Sudah Tere Sudah Lihai Pasti Dia Sampai Ke Gunung Muria Sana Sebab Untuk Mencapai Ke Gunung Itu Ataupun Di Atas Ada Bendungan Yang Besar Membutuhkan Tenaga Yang Begitu Extra Ini Adalah Kesibukan Orang Di Kampung Seperti Ini Sangat Luar Biasa Nanti Insya Allah Aku Akan Coba Naik Sampai Ke Atas Gunung Semoga Kuat Jalan Jalan Raya Sampai Ke Gunung Sana Gunung Sana Selalunya Orang Naik Sepeda Sampai Atas Sana Tapi Kali Ini Aku Enggak Kuat Itu Gunung Muria Disitu Terdapat Makam Sunan Kalijaga Di Ujung Sana Di Atas Jadi Kapan Kapan Kita Akan Bagi Kesana Nanti Kita Akan Vlog Disana Biar Tau Kondisinya Gunung Muria Seperti Apa Pasti Sangat Seru Itu Tinggi Banget Ya Ini Jalannya Guys Dan Ternyata Aku Udah Enggak Kuat Aku Udah Capek Aku Udah Enggak Mampu Untuk Melanjutkan Perjalanan Ini Aku Udah Enggak Mampu Untuk Melanjutkan Perjalanan Ini Ternyata Kalau Kita Jarang Berolahraga Apalagi Kita Berbasikal Capeknya Luar Biasa Sebab Ini Udah Mendaki Udah Mendaki Walaupun Enggak Kelihatan Dakian Tapi Ini Jalannya Udah Mendaki Sebab Dia Akan Naik 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 Sampai Ke Gunung Sana Disana Juga Ada Rawal Ataupun Bendungan Kapan Kapan Nanti Kita Akan Kesana Oke Mungkin Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Inilah Suasana Di T Ubi Ubi Semua Disana Ada Tebu Langit Cukup Cerah Hari Ini Biasanya Hujan Sebab Ini Kita Bisa Lihat Jalannya Masih Basah Sebab Tadi Malam Hujan Tapi Pagi Ini Memang Cerah Banget Jadi Terima kasih Untuk Hari Ini Jadi Mungkin Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Guys Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Thank you For Watching Thank you For Support See you The next Video Assalamualaikum Wabarakatuh Bye Bye